Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabi'ina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin Ila yumiddin Amma ba'd Ayu alaykhwah Inilah majlis yang kedua Dari kajian kita Al-usul Al-sita Kita masuk pada Poin pembahasan Syekh Muhammad al-Tamimi Rahimahullah ta'ala mengatakan Al-aslul awwal Ihlasu d-dini lillahi ta'ala Wahdahu la syarikalah Memurnikan agama Di pondasi yang pertama Landasan yang pertama Adalah Memurnikan agama Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Semata Tidak ada Sekutu baginya Dan menjelaskan Tentang lawan kata dari Ikhlas Lawan kata dari At-tuhi Yaitu Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan penjelasan bahwa Al-Quran Sering sekali Sering sekali Banyak sekali Menerangkan Tentang landasan Nomor satu ini Minujuhin satta Dari beberapa segi Bikala min yafhamuhu Abladul amah Dengan perkataan Yang difahami Oleh orang awam yang paling Buduh Ablad Balid Itu adalah Buduh Jadi orang awam yang paling Buduh saja Faham Dengan Penjelasan-penjelasan Ayat-ayat Al-Quran Dan hadis Yang menjelaskan Tentang Tauhid Dan Memperingatkan Dari bahaya Syirik Kemudian Takkala terjadi Menimpa Pada kebanyakan Umat ini Apa yang telah terjadi Setan menampakkan Kepada mereka Tauhid Dengan gambaran Celaan Kepada Orang-orang Soleh Ya ini Sebenarnya Tauhid itu Sudah jelas Tapi tidak tahu Apa yang menimpa Pada umat ini Sehingga Tauhid Dianggap sebagai Salahan Kepada orang Soleh Dan kurang Dalam menunaikan Hak Kepada orang-orang Soleh Dan setan Menampakkan Kepada mereka Perbuatan Syirik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan bentuk Itulah Cinta Kepada orang-orang Salih Dan para Pengikutnya Di mana pun Ini adalah Pondasi yang pertama Dari Enam Pondasi Yang dibahas Di dalam Kitab ini Yaitu Manhaj Dan perhatikan Para Para Sahabat Nabi Dan memerintahkan Kita Agar kita Berpegang Teguh Dengan kuat Lalu Nabi Mengatakan Lawan Lawan kata dari Sunnah Karena tidak Sempurna Pengetahuan kita Tentang Sunnah Nabi S.A.W. Kecuali dengan Menjauhi Lawannya Yaitu Bida'ah Oleh karena Nabi mengatakan Wa'iyyakum Memuhdathatil Umur Waspadalah Kalian Hati-hatilah Oleh kalian Dari perbuatan Bida'ah Dalam agama Perkara baru Dalam agama Dan ini juga Difahami oleh Para sahabat Oleh karena Dalam Khurid dan Muslim Kudhaifah Ibnul Yaman Mengatakan Adalah manusia Bertanya kepada Nabi S.A.W. Tentang Kebajikan Tapi saya Bertanya kepada Beliau Tentang Kejelekan Untuk apa Karena saya Khawatir Saya tercerumus Di dalam Kejelekan Jadi mengetahui Kebaikan Tidak sempurna Kecuali dengan Mengetahui Lawannya Dan inilah Yang dikatakan Oleh penyair Saya mengetahui Tauhid Dan mengetahui Lawannya Mengetahui Sunnah Dan lawannya Mengetahui Ketaatan Dan lawannya Mengetahui Kebaikan Dan lawannya Ini adalah sesuatu Yang diajarkan Dalam Al-Quran Dan hadis Dan para sahabat Nabi S.A.W. Karena dengan Mengetahui Lawannya Perkara itu Akan jelas Dengan mengetahui Lawannya Maka Segala sesuatu Akan jelas Oleh karenanya Ada malam Ada Siang Ada terang Ada Gelap Ada manis Ada Pahit Dan itu Termasuk Hikmah Dan sunnah Tuhah Landasan yang pertama ini Adalah menjelaskan Tentang Ikhlas Suddin Memurnikan Agama Untuk Allah S.W.T Dan yang dimaksud Dengan ikhlas Di sini Adalah At-Tuhid Memeruntukkan Semua Ibadah Agama Untuk Allah S.W.T Sebagaimana Firman Allah S.W.T Kul Inna Salati Wa Nusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin Ya katakanlah Salatku Sembelihanku Hidupku Matiku Semuanya untuk Allah S.W.T Tidak ada sekutu baginya Inilah Tauhid Yaitu menyerahkan Seluruh Ibadah Hanya kepada Allah S.W.T Saja Dan tidak memalingkannya Kepada siapapun Selain Allah S.W.T Sekalipun dia Seorang Nabi Atau Sekalipun dia Adalah Malaikat Jibril Dia tidak serahkan Kepada selain Allah Karena ini khusus Murni Hanya untuk Allah S.W.T Hanya kepada Engkau Kami beribadah Dan hanya kepada Engkau Kami minta Pertolongan Dan masalah Tauhid Masalah yang Penting sekali Barang siapa Yang memahami Tauhid Dan diberi Pemahaman Tentang Tauhid Maka Sesungguhnya Telah Diberi Karunia Yang sangat besar Oleh karenanya Perhatikan dalam Surat An-Nahl Yang disebut Dengan surat An-Niam Ni'mat Ni'mat yang Pertama kali Yang disebutkan oleh Allah Dalam surat An-Nahl Adalah Ni'mat La ilaha illallah Memahami Kalimat Tauhid La ilaha illallah Oleh karenanya Sufyan As-Sawri Rahimah Pernah mengatakan Perintah Perintah yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala Perintah Terima kasih menurunkan mengutus para nabi dan para rasulnya dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan dan karena menurunkan kitab-kitabnya termasuk diantaranya Al-Quranul Karim yang pembukaannya dimulai dengan Tauhid dan penutupannya ditutup dengan Al-Tauhid karena surat Al-Fatihah menghimpun tiga macam Tauhid Alhamdulillahirrabbilalamin ini adalah Tauhid Rububiyyah Ar-Rahmanirrahim ini adalah Tauhid Al-Asma' wa Sifat Maliki Yawmiddin demikian juga ini adalah Tauhid Uluhiyyah dan ibadah akhir Al-Quran surat Al-Nas adalah Tauhid dibuka dengan Tauhid dan ditutup dengan Al-Tauhid menunjukkan kepada kita inilah isi Al-Quran semuanya adalah Al-Tauhid nah oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa Tauhid terbagi menjadi tiga dan pembagian ini adalah adalah pembagian istikra tam tetap bu'un tam berdasarkan penelitian bukan perkara yang baru karena pembagian selama itu berdasarkan dalil maka ini adalah pembagian yang sah bukankah para ulema dalam setiap bidang membagi ilmu-ilmu dalam ilmu nahmu misalkan ya kalimat terbagi menjadi tiga isim fi'il huruf apa dalilnya dalilnya adalah tetap bu'un istikra penelitian setelah diteliti bahasa Arab itu tidak lepas dari tiga isim fi'il huruf demikian juga para ulama meneliti Al-Quran dan hadis Nabi SAW ternyata mendapati Tauhid itu tidak lepas dari tiga yang pertama adalah Tauhid Rububiyah Tauhid Rububiyah adalah Tauhid seorang hamba meyakini bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan manfaat dan madharat ini Tauhid Rububiyah dan Tauhid ini ayu al-ihwah diyakini oleh semua orang baik muslim maupun non muslim oleh karena Tauhid Rubiyah tidak memasukkan seorang di dalam islam belum sekedar meyakini Tauhid Rubiyah belum dikatakan sebagai seorang muslim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman seandainya engkau wahi nabi bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka dalam ayat yang lain siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka akan menjawab Allah jadi orang-orang kafir Abu Jahal CS itu meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi Allah yang memberikan rezeki kepada mereka Allah yang mematikan mereka itu diakini oleh mereka tapi apakah hal itu memasukkan mereka kepada islam tidak ini tidak cukup tidak cukup hanya meyakini Tauhid Rubiyah menjadi seorang muslim ini tidak cukup oleh karenanya tidak ada yang mengingkari Tauhid ini kecuali orang yang sombong seperti fir'aud Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Mereka mengingkari tetapi hatinya sebenarnya yakin Fir'aud tak kala mengatakan itu bukan diyakini dalam hati enggak itu cuma lisannya saja karena sombong tapi hatinya sebenarnya meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan karena Tauhid Rubiyah ini adalah fitrah yang difitrahkan oleh Allah kepada Bani Adam tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang tidak waras akalnya oleh karenanya Imam Shafi'i rahimah wa ta'ala sering sekali melantunkan syair sungguh menakjubkan sungguh menghirankan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiyati dan bagaimana orang-orang mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala padahal dalam setiap segala sesuatu terdapat tanda bahwa Allah yang maha pencipta lelakanannya dikisahkan oleh Al-Quzbi dalam kitabnya Mufidul Ulu bahwa Imam Al-Syafi'i rahimah wa ta'ala pernah dicapai orang-orang orang-orang sindik yaitu orang yang orang-orang atis orang-orang malahidah orang-orang sindik orang-orang malahidah yang mengingkari ada yang pencipta taip kata Imam Shafi'i cukup ini 6 orang kata Imam Shafi'i kalau saya memberikan kepada kalian suatu hujah apakah kalian mau beriman mereka berjanji ya taip kata Imam Shafi'i dauntut katanya tautut bukan kentut lah tut taip sebuah sebuah pohon dauntut ini kalau dimakan oleh manusia maka keluarnya seperti itu kalau dimakan oleh kambing jadinya seperti itu kalau dimakan oleh lebah jadinya madu yang dimakan sama keluarnya tapi kok beda-beda nah faham gak maksudnya jadi yang dimakan sama yaitu dauntut tapi keluarnya kok beda-beda kalau kambing yang makan ya kayak gitulah ya tau sendiri apa ya kayak kerikil gitu kan kalau manusia lebih tau sekalian dibantung taip maksudnya apa kata imam syafi ini bu ini daun satu modelnya tapi kalau dimakan kok beda-beda siapa yang mengatur semua ini kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala taip kemudian dikasih lagi oleh imam syafi rahimahullah kurang puas saya akan kasih lagi ada sebuah benteng sebuah benteng yang luarnya terbuat dari perak putih perak ya dalamnya kuning emas ya tapi jebol dengan ayam dengan munculnya ayam apa itu telur putih luarnya dalamnya kuning jebol ya ya siapa yang mengatur semua itu Allah subhanahu wa ta'ala taip dan dikisahkan juga dari imam abu hanifa rahimahullah wa ta'ala bahwa dia juga diajak debat oleh imam oleh orang-orang ateis orang-orang ateis maka imam abu hanifa oke gampang ya kapan nih janji untuk debatnya oh besok taip ketika dalam waktu perjanjian abu hanifa sengaja untuk ya terlambat memang hanifa sengaja terlambat tep ditunggu-tunggu sama mereka ketika datang abu hanifa mereka eh abu hanifa takut apa kok terlambat eh kata abu hanifa enggak cuma tadi saya lihat ada satu hal yang sangat mengherankan apa yang gini tadi ceritanya ketika mau kesini tadi saya lihat ada sebuah kapal ya itu enggak ada supirnya tapi aneh dia ngangkut barang sendiri nyupir sendiri kemudian naruh barang sendiri penumpang di apa namanya diturunkan ya tepat pada tempatnya aneh sekali kata mereka wah enggak masuk akal masa kapal bisa nyetir sendiri enggak ada supirnya bisa ngangkut barang sendiri bisa nurunkan penumpang sendiri ah enggak mungkin enggak masuk akal itu eh bohong kamu kata abu hanifa ya wahai orang ini kalau kapal saja kamu ingkari tanpa ada yang mengendalikan kemudian bagaimana dengan dunia ini mungkinkah dunia ini semuanya berjalan tanpa ada yang mengaturnya jadi ayo alaihwa tawheed rupiah adalah tawheed yang diingkari akal meyakini dan dalil-dalil tentang dalam al-quran dan hadis nabi sallallahu alaihi sallam sangat banyak sekali nah ada pun tawheed yang kedua adalah tawheed uluhiyyah dan inilah tawheed yang pembeda antara muslim dengan kafir karena tawheed inilah rasulullah sallallahu alaihi sallam memerangi kaumnya karena tawheed inilah Allah sallallahu alaihi sallam mensyariatkan bendera jihad karena tawheed inilah terjadi pertarungan antara para nabi dan para penikutnya ya inilah inti dari tawheed yaitu tawheed ibadah tawheed uluhiyyah yaitu menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah sallallahu alaihi sallam semata iya 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 kanabudu wa iya kanastain hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan dan tawheed uluhiyyah ini memiliki dua rukun memiliki dua rukun yang pertama adalah annafyu peniadaan dan yang kedua adalah al-isbaq penetapan oleh karenanya tawheed uluhiyyah itulah makna kalimat tawheed la ilaha illallah karena dalam kalimat tawheed la ilaha illallah ada dua hal pertama adalah annafyu dalam ucapan la ilaha dalam kata la ilaha tidak ada ilah itu diadahkan semuanya yang kedua adalah isbab penetapan telah dibuang semuanya baru ditetapkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata nah dan tawheed uluhiyyah inilah ayywal ikhwa rahimani wa rahimakum yang perlu kita dakwahkan karena banyak ketergelinciran masyarakat ya dalam tawheed uluhiyyah masih banyak yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak yang menyembelih ya kirim tumbal dan sebagainya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak yang mengkeramatkan tempat-tempat ya yang dianggap keramat selain Allah subhanahu wa ta'ala padahal itu tempat-tempat kesyirikan sekedar contoh untuk tawheed uluhiyyah ya contoh ini dan ini adalah satu contoh yang sangat utama karena banyak penyimpangan di dalamnya yaitu ya hulu terhadap kuburan hulu terhadap kubur al-imam ibn Kathir rahimah wa ta'ala dalam kitabnya al-bidayah wa nihayah mengatakan al-mughalatu fil kubur aslu ibadatil asnam pelipihan terhadap kuburan ini adalah dasar penyembahan berhala penyembahan berhala yakni sumber utama kesyirikan adalah tak kala orang-orang itu mengkeramatkan kuburan betapa banyak orang sekarang tabaruk kepada kuburan sampai nisanya ambruk semuanya seperti kemarin saya ceritakan ya ada yang tawaf di kuburan ada yang melakukan ritual di kuburan ada yang tawasul berdoa di sana dan sebagainya bahkan ada yang bisa mendatang karena dia akan menolak yang kita sudah sampai kepada derajat oleh karenanya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang mengancam memberikan peringatan dari hulu kepada kuburan Rasulullah bersabda laknat Allah ala al-yahudi wal-nasara ittahudu kuburan anbiya'ihim masajid laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan-kuburan orang soleh mereka sebagai masjid ya dan oleh karenanya tempat-tempat kesyirikan seperti ini kewajiban bagi para pemerintah adalah untuk menghancurkannya tempat-tempat kesyirikan seperti ini yang berbau kesyirikan dan tempat kesyirikan kewajiban bagi pemerintah adalah untuk menghancurkannya ya Rasulullah s.a.w. pernah mengatakan Ali bin Abi Talib mengatakan maukah saya mengutusmu seperti Rasulullah mengutus saya yaitu jangan kamu tinggalkan sebuah patung pun kecuali kamu hancurkan dan jangan kamu apa namanya tinggalkan sebuah kuburan yang dibangun yang tinggi kecuali kamu hancurkan dan Imam Syafi'i rahimah wawah ta'ala dalam kitabnya Al-Um mengatakan ini ra'aitul wulad yahdimul kubura bi-Mekkah falam ara'ah dan yungkiru darik saya melihat para pemimpin menghancurkan kuburan-kuburan di Mekkah tempat-tempat yang berpotensi syirik dan saya tidak mendapati seorang ulama pun yang mengingkari hal itu maka kewajiban bagi para pemerintah untuk menghilangkan menghancurkan tempat-tempat bukan malah kemudian dikasih sematan tapi lihat banyak orang yang tidak siap dengan seperti ini karena kejahilan jauhnya mereka dari tauhid sehingga hulu kepada orang sholaih dianggap itulah cinta kepada mereka bukti akan apa yang dikatakan oleh sheikh nyata baru-baru ini di Koja Priwuk Jakarta ada namanya kuburan bah Priwuk loh ini temer ini ini gak 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 dongeng ini ini lagi rame sekarang pasalnya ceritanya sebuah petih ingin membangun apa pada tanah tersebut untuk sebagai tempat mereka karena tanahnya tertulis itu adalah milik mereka tapi masyarakat setempat gak terima karena mereka sudah kado apa hulu kepada kuburan tersebut akhirnya terjadi bentrok beberapa orang tewas beberapa orang tewas dan ratusan orang di rumah sakit untuk apa ya kawan untuk mempertahankan karena inilah mereka menganggap inilah cinta mereka kepada orang sholaih mereka menganggap untuk membela tempat sejarah dan sebagainya maka apa yang dikatakan oleh syekh rahimah wahu ta'ala bahwa tauhid sekarang dianggap sebagai syirik syirik dianggap sebagai tauhid itulah cinta kepada wali ini bukan hayalan dong ini gak jangan dianggap wah ini ekstrim banget ini terlalu berlebihan gak nyata orang-orang yang berlebihan seperti itu membela membabi buta sampai mereka berani mengorbankan nyawa mereka demi membela Tuhan-Tuhan mereka nah ini tauhid uluhiyyya baik tauhid yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat tauhidul asma wa sifat dan tauhidul asma wa sifat dibangun diatas dua hal yang pertama adalah isbat menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah dan semua yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam hadisnya takkala kita mendapati Allah menetapkan sifat baginya kita tetapkan takkala kita mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menetapkan sifat atau nama bagi Allah sallallahu alaihi wa sallam kita tetapkan sami'na wa ta'na takkala Allah sallallahu wa ta'ala mengatakan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu wa ta'ala bersemayan tinggi diatas langit kita katakan sami'na wa ta'na kami mendengar dan kami taat kita beriman bahwa Allah sallallahu wa ta'ala tinggi diatas langit karena Allah lebih tahu tentang dirinya daripada kita makanya perhatikan Allah mengatakan apa fas'al bihi khubira tanyakanlah kepada khubir siapa khubir Allah sallallahu wa ta'ala siapa yang lebih tahu tentang Allah sallallahu wa ta'ala ya Allah orang sekarang gak gak percaya gak percaya takkala kita katakan Allah tinggi tinggi diatas langit wah Allah itu dimana-mana protes dengan perkataan Allah seakan-akan dia lebih tahu tentang Allah sallallahu wa ta'ala daripada Allah sallallahu wa ta'ala seakan-akan dia lebih tahu tentang Allah sallallahu wa ta'ala daripada Rasulullah sallallahu wa ta'ala padahal Allah sallallahu wa ta'ala dialah yang lebih tahu tentang dirinya Rasulullah sallallahu wa ta'ala lebih tahu tentang Allah sallallahu wa ta'ala daripada kita kita tinggal sami'na wa ato'na Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Zuhri Rahimahullahu ta'ala Dia mengatakan Risalah itu dari Allah Rasulullah kewajibannya adalah menyampaikan Ada pun kewajiban kita adalah Tunduk menerima Nah begitu Demikian juga sifat-sifat yang lain Kita tetapkan Oh kalau ada yang mengatakan Kalau kita tetapkan Berarti apa? Nanti sama dong dengan mahluk Kalau Allah sebenarnya kita katakan punya tangan Berarti sama dong dengan mahluk Nah berarti perlu yang kedua Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Dalam hadisnya Yusakhi Tetapi Yang kedua Poin yang kedua dalam asma wasifat Nafyut tashbih Tidak boleh disamakan dengan mahluk Karena Allah subhanahu ta'ala Tidak ada yang serupa dengannya Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Saya tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala punya penglihatan Dan pandangan Tapi pandangan Penglihatan Allah dan pendengaran Allah Tidak sama dengan pendengaran mahluk Demikian juga sifat-sifat yang lain Sama saja Kalau ada orang Cuma 6 sifat Atau 20 sifat saja Yang lain tidak Ini keliru Pembatasan seperti ini Tidak ada Dalilnya Seperti madama syairah Atau maturidi Yang membatasi Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang wajib di iman itu hanya 6 Kalau madama asyari Atau 20 Tambahan Abu Mansur al-maturidi Pembatasan seperti ini Tidak ada dalilnya Kalau kita beriman Allah subhanahu wa ta'ala punya penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala punya pendengaran Dan kita meyakini Allah tidak sama dengan mahluk Demikian juga harus kita tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala punya Sifat tangan Karena ada Sama-sama ada dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat turun Ya Kita tetapkan Karena ada hadisnya Yusuhi Mutawah hatir bahkan Tapi Kita tidak menyamakan Ya orang itu loh Kadang apa Gak percaya Eh masa Allah turun Kalau Allah subhanahu wa ta'ala turun setiap Sepertiga terakhir Berarti Kerjaannya Allah subhanahu wa ta'ala turun terus dong Karena bumi itu kan bulat Ya Siang di satu tempat Malam di tempat yang Yang lain Berarti muter terus Turun terus akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Atau Ada yang lagi mikir Kalau Allah subhanahu wa ta'ala turun Berarti Allah itu Pindah tempatnya Yang namanya turun kan dari atas ke Ke bawah Ya akhirnya Hilangkan Ya Gambaran-gambaran seperti itu Ya Yakini Itu adalah Gambaran-gambaran Bagi Makhluk Adapun Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh kita gambarkan Seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala Maha mampu Kewajiban kita Hanya beriman Adapun bagaimananya Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Kata Allah subhanahu wa ta'ala Itu apa Ya Bersemayam Kata Imam Malik Al-istiwa'u Maklum Istiwa itu adalah sesuatu yang Ketau ya artinya Wal-kaifu majuhul Adapun bagaimananya Kita gak tahu Karena gak dikabarkan Allah subhanahu wa ta'ala Yang dikabarkan Allah bersemayam Tinggi Bagaimana yang gak dikabarkan Wassu'alu anhu bitah Tanya bagaimana Seperti itu adalah apa Bita'ah Ya Wassu'alu anhu bitah Fama aroka illa Muttadi'an Fah akhriju Saya tidak melihat dirimu Kecuali adalah Seorang ahli bitah Keluarkan dia Ya Keluarkan dia Ini ko'idah Dalam setiap Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kita menetapkan Apa yang ditetapkan oleh Allah Dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Tapi tidak boleh bagi kita Untuk menyamakannya Dengan mahluk Tidak boleh bagi kita Untuk membagaimanakan Tekif Dan tidak boleh bagi kita Untuk taktil Meniadakannya Gak boleh Ya Ini Ko'idah Dan perlu diketahui Ayol ikhwah Bahwa pembagian Tauhid menjadi tiga Ini bukan Pembagian yang Bidah Atau pembagian yang Dibuat-buat oleh Ibnu Taimiyyah Atau Muhammadin Abdul Wahab Bukan Pembagian ini Berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Dan telah Dinyatakan oleh Para ulama Jauh sebelum Ibnu Taimiyyah Menarik sekali Apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Beliau punya kitab Al-Muhtasar Fi Dala'ili Aksamid Tauhid Al-Muhtasar Al-Muhtid Fi Dala'ili Aksamid Tauhid Ringkasan yang berfaedah Tentang dalil-dalil Pembagian Tauhid Menjadi tiga Dalam kitab tersebut Beliau menjelaskan Menukil ucapan Para ulama Pada abad yang Kedua Ketiga Keempat Pokoknya sebelum Abad yang ketujuh Karena pada abad ketujuh itu Ibnu Taimiyyah Dia nukilkan Banyak para ulama Yang membagi Tauhid menjadi tiga Jauh-jauh sebelum Ibnu Taimiyyah Bahkan Kalau kita perhatikan Ucapan Imam Syafi Rahimahulullah Ta'ala Dalam kitabnya Ar-Risalah Dalam bukoddimahnya Beliau menetapkan Tauhid menjadi Tiga Bagi orang yang Merenunginya Ya Jadi pembagian ini Bukan pembagian Bita Atau Sebagian orang lagi Gobrok lagi Mengatakan Pembagian Tauhid tiga itu Sama seperti Trinitas Ya Agama Trinitas Katanya Wah ini ngawur banget Ini orang Ya Mungkin kalau ada di depan ini Gue tonjok itu orang Kayaknya Baik Selanjutnya Lawan daripada Tauhid adalah Syirik Lawan dari Tauhid adalah Syirik Syirik adalah Menyerahkan ibadah Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita harus Waspada dari syirik Harus waspada dari syirik Harus takut dari Perbuatan Syirik Bayangkan Ibrahim saja Takut Jatuh Dalam keadaan syirik Siapa itu? Ibrahim Bapaknya Ahli Tauhid Takut Terjerumus Di dalam Syirik Bagaimana kita Tidak takut Jadi kita Harus khawatir Terjerumus Di dalam Syirik ini Dan harus mengilmui Karena mengetahui Kejelekan Tidak harus Kemudian untuk Dilakukan Untuk Waspadaan Dan Syirik Memiliki Bahaya yang Sangat banyak sekali Yang pertama Syirik termasuk Kedoliman yang Sangat besar Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Menceritakan tentang Ucapan Luqman Inna syirka ladulmun Alim Syirik itu Merupakan kedoliman Yang sangat besar Dholim itu Menempatkan sesuatu Bukan pada Tempatnya Demikian juga Syirik Orang menyerahkan Ibadah kepada Selain Allah Itu dolim namanya Karena ibadah itu Khusus bagi Allah Kok dia tempatkan Kepada yang lainnya Dholim Dan ini Kedoliman yang sangat Besar Sebagaimana kata Allah Yang kedua Dosa Syirik adalah Dosa yang tidak Diampuni oleh Allah Kalau dia tidak bertawabat Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala Inna Allah La yagfiru Ayyushraka bihi Wa yagfiru Maduna dhalika Limayya sya' Dan yang ketiga Orang yang melakukan Syirik Tidak akan masuk surga Kalau tidak masuk surga Ya berarti masuk Neraka Tidak ada Yang lumput disana Tidak ada Ya Manzila bayna Manzila tain Tidak ada Kalau tidak masuk surga Yang masuk Neraka Titik Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala Wa mayyushrik billah Faqad harram Allah Alihil jannah Wa ma'wahun nar Wa ma'lil zalimina Min ansar Para siapa yang berbuat syirik Kepada Allah Maka Ya Allah haramkan surga Baginya Dan Allah akan Masukkan dia ke Neraka Yang keempat Termasuk bahaya syirik Orang yang berbuat syirik Halam darahnya Rasulullah s.a.w. mengatakan Umir tu'an uqatil an nas Hatta yashadu an la Ilaha ilawa Wa anna muhammedan rasulullah Dan Rasulullah s.a.w. mengatakan Menbaddala dinahu Faktuluh Siapa yang murtad Dari agamanya Maka Bunuhlah dia Jadi berbuat syirik Termasuk Bahaya yang sangat Besar Tapi perlu diketahui Bahwa syirik itu ada Dua macam Yang pertama Syirik besar Syirik besar Yaitu syirik Yang mengeluarkan Seorang Atau pelakunya Dari Islam Menyerahkan Menyerahkan ibadah Kepada selain Allah Berdoa kepada selain Allah Menyembeli Untuk selain Allah S.W.T Dan sebagainya Ini adalah syirik Yang kedua adalah Syirik asgar Syirik kecil Yaitu dia Dan ini Tidak mengeluarkan pelakunya Dari Islam Dan disana ada perbedaan Perbedaan Antara syirik besar Dan syirik Kecil Di antaranya Kalau syirik besar Tidak diampuni Allah S.W.T Tapi kalau Syirik kecil Diampuni Allah S.W.T Syirik besar Pelakunya Masuk neraka Kekal selama-lamanya Kalau syirik kecil Tidak Masih ada harapan Untuk masuk Surga Syirik besar Halal darahnya Kalau syirik kecil Tidak Intih syirik Akhirnya Halal darahnya Padahal syirik disitu Syirik Apa? Syirik loh Apa itu Namanya? Iri Berarti tidak masuk Tidak masuk dalam Pembahasan ini Nah Ini asal yang pertama Insya Allah kita lanjutkan Landasan yang selanjutnya Tidak Ini kita jawab secara singkat Apakah masalah Apa ini? Sunan Sunan-sunan itu ada ceritanya Atau ada dalilnya Beri penjelasannya Sunan ini Jama dari sunan apa? Sunan-sunan Wali sunan itu ya Sunan kali cukup Sunan ini Tip Kalau ada ceritanya Ada Ceritanya ada Ya Jelas Di buku-buku Sejarah Indonesia Ada Cuma apa benar? Nah ini yang masih tanda Tanya Kalau ceritanya ada apa enggak? Ada Cuma benarnya Wah-wah-wah Kita tidak bisa memastikan Mengatakan Benar Juga kita enggak punya bukti Mengatakan enggak benar Juga enggak punya Bukti Ya Jadi Wallahu'alam Ya Dan termasuk Ada Bagi dalam fatwa Dalam mengatakan Wallahu'alam Jadi Ini ceritanya Ada Tapi tentang kesokihannya Kita enggak tahu Tidak ada bukti Sejarah yang otentik Tentang Cerita Tentang kesokian Cerita-cerita tersebut Tentang kesokian Cerita tersebut Ada seorang Ahli sejarah Menulis sebuah kitab Tak ada Walisanga Tak ada Walisanga Wallahu'alam Makanya kita Enggak bisa memastikan Taip Di Belanda Ada transkip Tentang Bahwa Di Turki ya Ada sebuah transkip Bahwasannya Walisanga Di Indonesia itu Bukan Songo Yang artinya Sembilan Tapi Dua belas Jadi Dua belas Jadi cerita-cerita ini Kita enggak punya Bukti yang otentik Bukti yang otentik Tentang masalah ini Ada Transkip yang asli Itu di Belanda Suratnya Sunan Penang Itu yang paling asli Itu pun Enggak lengkap Selainnya Kita enggak punya Bukti yang Otentik Wallahu'alam Oleh karena Kita enggak bisa Membenarkan Hanya saja Anggaplah Cerita-cerita itu Benar Maka itu Menyelisihi Banyak Beberapa cerita Yang fiktif Seperti misalkan Sunan Kali Joko Yang katanya Bersemede Di pinggir kali Sampai Lumutan Iya kan Terus Salatnya Piyah Iya kan Kemudian Sunan Bonang Yang katanya Bisa Merubah Buah Apa Kolang Kaling Jadi emas Bisa terbang Cerita seperti ini Mau aja Orang Indonesia Dibohongin Iya Ini Kalau di film Fiktif Mungkin Iya kan Sejarah Pembohongan Kepada orang Indonesia Itu udah lama Iya Pembuatan Candi Yang katanya Cuma sehari Bayangkan Al-Furqan aja Bangun itu Sudah berapa tahun Nggak jadi-jadi Ini katanya Malam sampai Subuh sudah jadi Candi lagi Ya Allah Kayak gini Ini kan Pembohongan Mau aja Dibohongin Kalau saya Nggak mau Baik Jadi Ceritanya Ada Tapi tentang Kesohihannya Wallahu'alam Ya Benar tidaknya Kita nggak punya bukti Tetapi Kalau lah benar Ada beberapa hal Ya Dari cerita tersebut Yang Menyelisihi Ya Yang Menurut saya Wallahu'alam Ya Ini hanya Sangkaan Bahwa cerita Wali Songa itu Memang benar ada Ya Hal yang menunjukkan Tentang itu Adalah Bahwa berita ini Adalah mutawatir Dari orang-orang Indonesia Ya Ada Tapi Yang saya lihat Cerita-ceritanya Sudah banyak Ditambah-tambai Ya Banyak Hal-hal yang Ditambai Ditambai Bumbunya terlalu banyak Sehingga Banyak hal-hal Yang tidak asli Sudah Seperti Seperti kayak Cerita-cerita tadi Saya yakin itu Enggak Enggak Benar Eh Secara cerita itu Saya yakin itu Enggak Enggak Benar Sekalipun kita Enggak punya bukti Itu hanya Sekitar perasaan Aja Taip Karena Di wasiat Yang Sunan Bonang Tentang Yang ada Manuskripnya Di Belanda Itu wasiatnya Bagus Salah satunya Misalkan dia Salah satu wasiatnya Menyuruh Kalian Hendaknya Meninggalkan Bid'ah-bid'ah Hendaknya kalian Semuanya bersatu Bagus ya Bagaimana dengan Sebagian kelompok Yang membagi tawhid Menjadi empat Uluhiya Rububiya Asma Osifat Dan Hakimiyah Apakah ini Dibenarkan Dan apa Ada dalil mereka Tadi Tanya tentang Sunan itu Ada dalilnya Atau enggak Ada dalilnya Atau enggak Enggak ada Sunan Walisong Ada dalilnya Secara khusus Enggak ada Tapi aneh Saya pernah mendapati Hadis Tentang Walisong Siapa yang menziaroi Kuburan Walisong Maka dia Seperti Haji Di Ka'bah Ini enggak tahu Sanatnya kemana ini Ya Ini Enggak ada Dalam Hadis-hadis Dan saya yakin Ini adalah hadis Yang Dibuat-buat Oleh orang-orang Yang Kuburihun Untuk melariskan Kuburan-kuburan mereka Akhirnya tambah Banyak kan Pemasukannya Nah Nabi SAW mengatakan Barang saya Payaziaro Kuburan wali Songos Sama seperti Haji Ada hadis Seperti ini Nah Ini dibuat-buat Oleh orang Orang Sudah masuk Dalam Rububiyah Ada Mencari Khusus ini Pembagian Tambahan Seperti ini Ini dibuat-buat Oleh orang-orang Harokiyin Hizbiyin Karena mereka Hulu terhadap Hakimiyah Kalau ada Tauhid Hakimiyah Berarti nanti Ada Tauhid Kholikiyah Ada Tauhid Rozikiyah Ya Ada Tauhid Nafi'ah Doro Wah Banyak Tauhidnya Jadi Tauhid Hakimiyah Sudah masuk Di dalam Tauhid Rububiyah Jadi Allah Yang memberikan Hakim Keputusan Bagaimana Dengan Apa ini Tulisan Tulisan Tokter Anu Mas Harus masuk Di Apa Tempat Tantum Kebedanan Assalamualaikum Assalamualaikum Nabi Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Subhanah Rabbika Rabbil Izzati Amma yasifum Wassalamun Alal mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum